Terima kasih. Di wilayah Kappadocia di tengah Anatolia, Derinkuyu adalah salah satu kompleks bawah tanah terbesar dan paling rumit yang pernah ditemukan. Diperkirakan dibangun sekitar abad ke-7 hingga ke-8 oleh penduduk setempat, kota ini awalnya digunakan sebagai tempat perlindungan dan pertahanan terhadap invasi dan perubahan iklim yang tidak menentu. Kota bawah tanah Derinkuyu memiliki sejumlah koridor, ruangan, tangga, serta berbagai fasilitas seperti dapur, kamar tidur, dan tempat ibadah. Di dalamnya, ada juga sumur-sumur untuk penyediaan air dan ventilasi yang berfungsi mengalirkan udara segar dari permukaan. Kedalaman kota ini mencapai sekitar 85 meter dan mampu menempung ribuan orang bersamaan, serta ternak dan persediaan makanan. Ruangan-ruangan tersebut diatur dengan cermat dan jaringan koridor yang rumit menghindari kemungkinan kebingungan atau jebakan yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Hingga saat ini, tujuan pasti dari kota bawah tanah Derinkuyu masih menjadi misteri. Meskipun awalnya digunakan untuk perlindungan dan pertahanan, ada beberapa teori yang mengklaim bahwa tempat ini juga berfungsi sebagai tempat ibadah atau tempat penyimpanan barang berharga. Bagaimanapul, keberadaan kompleks ini menjadi saksi bisu dari kreativitas dan keterampilan arsitektur masyarakat zaman dulu. Kunjungan ke Derinkuyu saat ini merupakan pengalaman yang memukau. Wisatawan dapat menjelajahi lorong-lorong gelap dan mengagumi struktur bawah tanah yang luar biasa tersebut. Kota bawah tanah ini telah dikenal sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1985, menjadikannya salah satu destinasi wisata unik di Turki yang menawarkan petualangan sejarah yang tak terlupakan. Dengan keunikan dan misterinya, Derinkuyu terus memukau dan mengilami generasi baru untuk menggali lebih dalam tentang masa lalu manusia serta kemampuannya dalam menciptakan tempat-tempat yang luar biasa, bahkan di dalam bumi sendiri. Terima kasih telah menonton!